Obat antiretroviral Ya, obat antiretroviral sekarang ini sudah dirasakan manfaatnya. Obat ini dapat menaikkan kekebalan tubuh CD4, dia bisa menekan jumlah virus di dalam darah, viral loadnya bisa menjadi tidak terdeteksi, dan yang paling penting sebenarnya adalah kualitas hidup orang dengan HIV AIDS itu akan meningkat, bisa kembali kuliah, bisa kembali sekolah, bisa kembali bekerja. Nah, pada bulan Juli 2013 yang lalu, Kongres AIDS di Kuala Lumpur, di Malaysia, WHO menganjurkan agar kita memulai pengobatan antiretroviral itu secara lebih tinggi. Kalau dulu, mula-mula sekali obat antiretroviral baru diberikan apabila CD4 di bawah 200, kemudian lebih dini lagi di bawah 300, dan pada Juli 2013, WHO menganjurkan meskipun di atas 350 sudah bisa diberikan obat ARV, karena sebenarnya makin dini diberikan itu akan lebih baik. Lebih baik karena pada CD4 yang tinggi itu biasanya belum ada infeksi opportunistik, dengan memberikan obat antiretroviral ini CD4 bisa terpelihara, bahkan bisa naik, sehingga tidak perlu terjadi infeksi opportunistik. Kita tahu bahwa seseorang yang terinfeksi IV, kalau ada infeksi opportunistik itulah yang amat berbahaya dan kadang-kadang bisa menimbulkan kematian karena infeksi opportunistiknya. Jadi sekarang terbuka kesempatan dan kita di Indonesia juga akan mulai menggunakan obat antiretroviral ini lebih dini, meskipun di atas 350 sudah boleh digunakan. Hanya saja yang paling penting adalah teman ODA harus memahami obat ini, apa manfaatnya, apa efek sampingnya, dan bagaimana cara menggunakannya, sehingga bisa menggunakannya secara teratur dan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak ada yang putus-putus. Terutama sekali bagi teman-teman ODA yang ada hepatitis B, kita segera mulai. Begitu juga yang ada TBC, itu berapapun CD4-nya kita mulai. Kemudian juga bagi ibu hamil yang positif, berapapun tinggi CD4 itu akan dimulai. Dan juga mereka yang berpasangan, satu positif, satu negatif, maka yang positif harus segera mulai, meskipun CD4 500 sekalipun. Jadi perubahan yang penting sekarang adalah bahwa kita akan menggunakan obat antiretroviral, meskipun CD4 di atas 350, dan itu akan bermanfaat baik sekali sehingga tidak perlu terjadi infeksi oportunistik. Kita beruntung karena sampai saat sekarang ini, pemerintah telah memberikan obat antiretroviral ini secara cuma-cuma atau subsidi penuh. Sebenarnya sudah sejak tahun 2005, sampai sekarang ini sudah hampir 40 ribu yang menggunakan, dan nampaknya setiap tahun bertambah yang menggunakan karena ditemukan kasus-kasus yang baru. Jadi kita tidak perlu khawatir, meskipun menggunakannya secara dini, obat ini tetap akan disubsidi penuh oleh pemerintah atau diberikan secara cuma-cuma. Terima kasih telah menonton!